Hai guys, welcome back to our channel Wilda dan Naila So, di video kali ini kita mau nge-share skincare rutin Oh ya guys, sebelum lanjut, jangan lupa di Subscribe, like, and share, dan follow Instagram kami Naila Koturnada Makeup Naila Koturnada Underscore Makeup Dan Wilda Fabregas Oke guys, jadi di video kali ini kita maunya no cut, no edit ya Lempos yang edit Jadi guys, di part pertama ini Aku mau nge-share skincare rutin khusus untuk kulit aku Anyway, kulit aku normal cenderung kering ya guys Oke, yang pertama kita pakai face wash Face washnya belum diambil sayang Oke guys, yang pertama Yang pertama kita mau bahas tentang face wash Oke, yang pertama aku pakai face wash dari Hadalabo ya guys Ini udah hampir, hampir habis guys Hampir pegak Ini yang Untuk kulit kering ya kayaknya yang warna biru ini Kalau yang warna hijau kayaknya buat kulit berminyak Iya Oh ya guys, kenapa kok kita pakai yang dari Hadalabo ini Karena dia itu tidak mengandung parfum Terus tidak ada zat pewarnanya Dan no alcohol ya guys Kalian bisa lihat disini Jadi waktu itu kita pernah pakai ano ya Ya Dan itu wanginya sih enak Wanginya itu enak banget Tapi Kayak warna Tapi gak cocok di kulit aku guys Jadinya iritani Iritasi 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 guys Dan bikin muka aku tambah kering Jadi Aku udah pakai ini selama berapa bulan ya Dua bulan, tiga bulan Dan alhamdulillah fine-fine aja guys Oke, next Kita beralih Dan ini tadi sudah aku pakai ya guys Nah, kita beralih ke Kita beralih ke Ini bukan Bukan Ini Sarum Sarum bukan Ini dulu Oh iya, iya Sorry Sorry guys Ini lupa Kita pakai toner Toner Itu toner Selanjutnya kita pakai toner Ini dari Dari Emina Emina Sama Emina Ini Ini yang untuk kulit kering Ini yang double the mist Ini sih buat Semua jenis kulit Kalau di penjelasannya Iya Tapi Kita gak pernah coba Buat kulit Yang berminyak Mungkin bisa Apakah itu cocok atau enggak Karena Skin type kita itu Beda-beda Bukan Kita kan normal cenderung kering Jadi Ini lumayan menghidrasi kulit aku yang Yang cukup kering Yang agak kering gitu guys Setelah pakai face Face wash Menjadi iya sih Enggak Enggak Cukup menghidrasi sih guys Ini Dan Lanjut Kita pakai Ini dia Serum Serum Serumnya ini Serumnya ini Cukup murmer ya guys Murah meraih banget Fungsi serum ini Untuk Untuk apa Ini kan sudah ada Mencerahkan warna kulit Sebagai antioksidan Oksidan Terus Warna kulit lebih merata Ini tuh melembatkan juga guys Dan ini harganya Affordable banget guys Tapi kayaknya Aku mau ganti serum ini guys Soalnya Agak Agak gimana ya Kurang efek lah Nah ini tapi ada Bepomnya Iya emang ada Bepomnya Bepom Lanjut Karena aku keseringan begadang Jadinya punya mata panda yang parah banget guys Iya Dia udah punya Kita Dia masih muda punya mata panda Bona Kamu Lanjut Kita ke Ice serum Ice serum Ice serumnya Ice serum dari Dari Azarin 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 ya guys Oke guys Yang Apa sih Naikkan lagi Guys Aku baru pakai Yang Azarin ini Selama kurang lebih Hampir satu bulan ya guys Sebelumnya Aku sudah ngabisin yang dari Viva guys Kalau dari Mas Masalah apa ya Efeknya sih Kurang Kayaknya lebih Lebih efektif yang ini guys Ke kulit aku Lebih mencerahkan yang ini Di area kantung mata aku Iya karena Dia tuh Dan ini sudah berapa bulan ya Pakai ini Dua bulan tiga bulan kayaknya Kayaknya empat bulan Gak tahu kian Kalau pakai Dan ini tuh awet banget guys Ini Kan soalnya Dipakainya sedikit-sedikit aja Di area sini Di area bawah mata Sama sini Bukan Sama Iya gelopak Gelopak Biar tidak begitu Gelop Iya Dan selanjutnya Kita mau pakai Pelembap Kita pakai ini guys Karena pelembap itu berfungsi Untuk memlembapkan Dan menutrisi Yang mana pelembap Menutrisi kulit wajah kita Agar lebih Enyuh-enyuh Sebenernya sih Kadang pakai aloe vera Tapi Selama ini pakai Selama ini Belakang ini Pakai yang Ini guys Yang krim Apa? Pelembap Moisturizing cream Dari Emina guys Kadang pakai Fair and Lovely Tapi sudah berhenti Iya Tapi dia kan Kamu dikasih Fair and Lovely Pokoknya intinya yang Harganya affordable deh guys Nah guys Di pelembap ini Sudah mengandung SPF 15 ya guys Jadi gak perlu lagi Kalau kalian gak punya sunscreen Kalau di dalam ruangan sih Gak apa-apa Terus Terus selanjutnya Kalau mau keluar Jangan lupa pakai ini guys Sunscreen Agar kita Terlindungi dari SPF 30 30 Sebenarnya sih Sebenarnya sih Penggunaan sunscreen ini Cocok-cocok Apa? Cocok-cocokan juga sih guys Kadang Kadang yang Ada yang Gak cocok Ada yang SPFnya Lebih tinggi Kadang gak cocok Di kulit kita guys Ada yang bikin Iritasi Ada yang bikin Muka tambah lengket Tambah Kusam Terus Ada yang Juga lebih cocok Pakai yang krim Ada yang Pakai yang gel Dan Sepertinya Kita mau ganti Sunscreen-nya Sama yang Sama Kita mau cari Dulu Mau Apanya Mana Mau reset Mau reset Apa ya Intinya Mau Searching-searching Dulu guys Di google Sekiranya Sunscreen apa Yang cocok Di kulit kita Kalian bisa Rekomendasikan Sunscreen Favorit kalian Please Tulis di kolom komentar Ya guys Buat yang kulitnya kering Kalau bisa yang buat Kulit kering Buat Semua jenis kulit Guys Oke guys Itu dia tadi Skincare routine Yang aku pakai Kamu Oh iya Sorry Sorry guys Next Kita pakai Sugar Rush Sugar Rush Dari Emina Guys Nanti aku Bikinin review Tersendiri Untuk Sugar Rush Ini ya guys Oke Oke Bukan itu foundation Sayang Skincare Kok ke makeup Udah Udah Oke Selanjutnya Nanti di vlog Di vlog selanjutnya Mau bikin Kita mau nge-share Skincare routine Skincare routine Skincare routine Yang Naila pakai ya guys Oke Jangan lupa di subscribe guys Pendingan lagi lah ya pasang Jangan lupa di subscribe Like and share See you Next Oke Assalamualaikum Assalamualaikum